Garut Express Mania Kali ini saya sudah berada di salah satu kawasan pariwisata yaitu Karacar Palai Kita akan mengintip bagaimana sih protokol kesehatan disini You check? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk memeriksa setiap pengunjung Kita untuk mengantisipasi penyebaran virus corona itu sendiri Alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan Itu juga tidak terlepas dari arahan Kita kami sudah berhutani dan dinas kesehatan Atau pusat terdekat yang memberikan arahan bagaimana Atau secara penggunaan alat ini Walaupun kami tidak punya basic medis tetapi kami sudah dikasih arahan dasar untuk itu Alhamdulillah Oke tadi sudah dijelaskan mengenai protokol kesehatan Nah kalau boleh tahu kan sekarang tidak seperti biasanya ya Nah apa sih yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama Karacar Palai ini? Ya kalau mengacu kepada ketentuan dinas kesehatan Karena ini masih belum dikatakan normal ya Masih kepada new normal Itu untuk kapasitas pengunjung juga dibatasi Di kisaran 70% dari kapasitas yang ditentukan Yang kedua untuk tempat kegiatan pengunjung Baik itu pengunjung biasa maupun kegiatan camping Itu dibatasi jarak-jaraknya Jadi ada space yang sekiranya dianggap aman gitu Jadi kami di sini setiap pengunjung yang datang Mau kegiatan di mana tentu kami pantau dan diarahkan Supaya tidak terjadi kerumunan masa di luar atau di luar batas ketentuan Yang berdasarkan dinas kesehatan yang diperbolehkan Itu yang akan dilakukan Terakhir mungkin Pak Kan tadi adanya pembatasan jumlah orang yang datang ke sini ya Bagaimana kalau misalkan di saat weekend Mereka datang dan berkerun justru di sini Dari keracak palai ini sendiri memberikan himbawannya lewat apa? Ya ambillah untuk saat ini Kami bisa head to head atau berhadapan langsung dengan pengunjung Ataupun kita bisa melalui media yang ada Media sosial ataupun Instagram yang dikelola oleh pengelola Untuk mengatasi hal itu terjadi Kalau weekend itu ada luapan pengunjung Nah tetapi kalau berdasarkan data kunjungan Di sini kami luas lokasi itu 10 hektare Jadi kalau luasan dengan jumlah pengunjung itu masih sangat memadai Dikala hadir 75% itu Luas kawasan itu sangat memadai Jadi kalau dibagi meter persegi dengan jumlah orang Masih sangat memadai dan mencukupi Jadi untuk ke hal 75% belum tercapai Walaupun weekend juga di sini paling dipisaran antara 25-40% Jadi untuk mencapai kisaran 75% Sebagaimana ketentuan yang diterapkan oleh dinas kesehatan Mengatasi kepada propera kesehatan Itu masih cukup luasan Jadi di sini sudah ada pembagian Per meter persegi itu untuk berapa orang Jadi kalau luasan misalkan per hektare untuk berapa ratus orang Jadi sudah kami bikin itu apa Hitungan-hitungan dasar itu Yang dikaji oleh dinas kesehatan Dan juga disertikan oleh pihak-pihak perhutani dan dinas kesehatan Baik, nah jadi Garut Express Mania Tadi sudah kita tanyakan langsung kepada pengelola perhutani Dan juga pihak yang bersangkutan Bahwasannya di Karacakpale ini menggunakan protokol kesehatan Dan tadi himbauannya sudah disosialisasikan Dan disebarkan di media sosial Baik, terima kasih Bapak Ya, sama-sama Ya, sama-sama Ya, sama-sama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!